Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tony Holiday Di video kali ini kita akan melihat lagi kondisi terkini di gili terawangan Malam ini tanggal 14 Desember 2022 Dan inilah gili cooking class teman-teman Di gili terawangan itu ada terdapat dua tempat untuk kursus masak Tapi di khususkan untuk bule Karena masakan-masakan yang dimasak itu adalah masakan Indonesia Dan kebanyakan dari kita sudah tahu cara-cara untuk memasaknya Jadi di gili cooking class itu rata-rata yang belajar itu bule-bule yang berliburan di gili terawangan teman-teman Inilah suasana malam hari di gili terawangan Saat ini kita akan memasuki daerah depan masjid gili terawangan Di depan masjid ini teman-teman tidak ada restoran Jadi lampunya tidak begitu terang Dan sebentar lagi kita akan memasuki daerah warna restoran teman-teman Dan di warna restoran ini juga terdapat klinik Jadi tempat klinik ini sangat strategis dan juga sangat gampang untuk ditemui bagi turis-turis yang mengalami eksiden di gili terawangan Ini dia Angela Restoran Tambahnya sudah ada beberapa meja yang terisi teman-teman Ini dia Savindia Restoran dan Ego Restoran Disini juga sudah lumayan banyak turis yang duduk di meja Ego Restoran teman-teman Dan disini kita sudah bisa melihat wisatawan asing Wisatawan asing sudah mulai jalan-jalan di jalan utama gili terawangan ini Ada yang menuju sentral area Ada juga mungkin yang mau balik ke hotelnya teman-teman Dan ini dia lapar bar Tempatnya selalu ramai tapi mereka mulai sekitar jam 10 malam Karena dari jam 6 sampai jam 10 malam itu waktunya untuk makan malam Jadi bar-bar itu belum buka teman-teman Dan disini juga kita bisa melihat turis-turis yang sedang balik mati Makan malam di gili terawangan teman-teman Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seputar gili terawangan Teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman langsung di kolom komentar Dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuannya untuk Men-subscribe dulu teman-teman Dan disini juga ada beberapa bule yang jalan-jalan menggunakan sepeda Dan ini dia areal depan pelabuhan gili terawangan Sekedar informasi bagi teman-teman yang suka gym di gili terawangan itu terdapat dua tempat untuk nge-gym Satunya di tropical Lokasinya di dekat pelabuhan gili terawangan Dan satu juga ada di belakang teman-teman Namanya itu gili fit Teman-teman bisa menemukan lokasinya langsung di google map Ini dia manta dive Tempatnya agak sepi di malam hari teman-teman Tapi di pagi sampai sore hari mereka selalu rame Karena dive centernya itu Dia adalah salah satu dive center paling rame di gili terawangan Ini dia sama-sama rege bar Disini juga masih sepi teman-teman Karena saat ini masih sekitaran jam 8 malam Nanti sekitar jam 10 tamunya mulai berdatangan Dan akan rame sampai jam 12 malam Maksimalnya jam 1 dini hari teman-teman Karena hari ini hari Rabu jadi tempat partinya di iris bar Ini kita akan memasuki daerah night market gili terawangan Ini ada beberapa tamu yang baru selesai makan Dan disana juga terlihat Lumayan banyak turis yang sedang menikmati makan malam Di area night market ini juga sangat gampang untuk menemukan andong Bagi teman-teman yang membutuhkan andong Di sekitaran night market ini selalu banyak andong yang menunggu Ini juga kita sudah memasuki sentral area gili terawangan teman-teman Sudah banyak turis-turis yang berjalan kaki maupun menggunakan sepeda Ini dia mark hotel Di mark hotel ini mereka juga menyediakan live music Jadi teman-teman yang dinner disana atau makan malam disana akan diiringi oleh live music Ini dream dive Untuk restorannya di dream dive tidak begitu ramai teman-teman Cukup banyak tamu yang ada di sentral area gili terawangan ini Dan sentral area ini makin malam akan makin ramai karena Setelah jam 10 malam rata-rata tamu-tamu di gili terawangan itu berkumpul di sentral area gili terawangan ini Karena untuk makan malam mereka bisa makan malam di seluruh restoran gili terawangan Banyak juga yang makan malam di sunset banyak juga yang di bagian utara maupun di sekitar sentral area Tapi setelah jam 10 malam mereka akan berkumpul di sentral area gili terawangan ini teman-teman Karena party atau bar-bar itu rata-rata di sentral area gili terawangan ini Dan inilah iris bar atau tir nanok malam ini akan melakukan party teman-teman Jadi bagi teman-teman yang kebetulan liburan hari rabu partinya itu di iris bar Yaitu di tir nanok Nama tempatnya tir nanok nama barnya iris bar teman-teman Dan kita hampir memasuki ujung sentral area gili terawangan ini Di sini skelly wake Di sini tempatnya sangat bagus teman-teman Suasana lampunya juga sangat indah Dan posisinya langsung di pinggir pantai Jadi tempatnya sangat romantis Di sini selalu ramai teman-teman Kalau skelly wake ini sepi itu artinya gili terawangan juga sepi teman-teman Oke teman-teman sampai di sini dulu Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh